saya sama-sama 500 nya 6 15 ribu lipat dari harta saudara betul gak? jadi dolar adalah 15 ribu rupiah maka ketika kita pergi ke Amerika mau beli coca cola dengan uang 100 ribu mereka bilang sorry itu gak laku disini tapi siapapun datang kesini dengan membawa 100 dolar saya mau beli coca cola tapi saya mau minta satu terk apa yang kita lakukan? kita berikan satu terk karena mereka bisa meyakinkan bahwa 100 dolar sama dengan 1,5 juta rupiah dan kita percaya itu dan menerima itu dengan cara itulah seluruh kain kita habis kayu kita habis, boksit kita habis mereka tinggal tanya berapa harga kayu kalian? seluruh Kalimantan ini 5 juta dolar hari ini dia tinggal bahkan tidak pakai kertas lagi cukup dengan komputer dia ketik 5 nolnya 6 5 juta us dolar kita kirim kayu kita dan dia tidak mengirim apa-apa kecuali bite komputer nah itulah riba jadi fondasi dari sistem politik ekonomi modern ini adalah riba dimana sesuatu yang tidak ada nilainya dipaksakan sebagai nilai nah jadi tadi hubungannya adalah wow sistem politik sekuler itu kemudian menjadi dasar bagi dijalankannya secara paksa sistem finansial berbasis riba yaitu uang kertas dan sekarang bahkan bukan kertas lagi karena jumlah kertas yang ada ini hanya 3% 97% adalah berupa bite komputer kita saja sehari-hari kan lebih banyak transaksi pakai kartu debit atau pakai ATM atau pakai kartu kredit dimana tidak ada yang ditransaksikan kecuali dari pihak kita real menjual tanah menjual kayu menjual tenaga kerja sehari-hari real kita harus bekerja harus ada harta tapi ketika mereka membayar tidak ada yang real dia bayar hanya dengan angka dalam komputer gitu dan satu lagi bahwa seluruh sistem finansial itu ditopang dengan hutang berbunga nah jadi dulu harta itu real para sultan, para raja yang dipegang tanah, emas, perak dan seluruh harta yang real dipakai untuk kesejahteraan rakyat nah inilah yang disingkirkan kemudian dimunculkan satu kelas baru kemudian dengan sistem yang baru yaitu sistem banking perbankan jadi semua yang real disingkirkan diganti dengan uang kertas dan mekanisme menyebarkannya adalah dengan hutang berbunga jadi maksudnya begini uang kertas yang kita punya di dalam dompet ini kalau kita lihat siapa yang menerbitkan uang kertas ini bank indonesia nah ketika bank indonesia mengidarkan kan tidak dibagikan cuma-cuma pada rakyat betul enggak? bagaimana dia mengidarkan uang ini? ya bukan belanja barang BI tidak belanja barang dia berikan pada bank-bank komersial cuma-cuma tidak sebagai hutang you pegang uang saya sebagai hutang dan dengan bunga yang disebut SBI 7% jadi begitu keluar dari bank indonesia sudah mengandung bunga 7% dan dari bank-bank komersial bagikan pada rakyat tidak disewakan dihutangkan KPR beli mobil beli ini beli segala macam ya kan? ditambah bunga 12% jadi ini selembar kertas yang kita pegang ini mengandung sekurang-kurangnya 22% hanya untuk keluarnya saja ketika ini berputar mengandung bunga lagi bunga berbunga bunga berbunga jadi kalau kita tanya pada bank indonesia ini apa? mereka akan bilang ini adalah hutang kami kepada siapapun yang memegangnya itu sebabnya disebut sebagai promisory note dalam bahasa fikir dulu disebut sebagai dime tapi semula di belakangnya ada emas sebagai jaminan hari ini tidak ada jaminan emas jadi kalau kita bilang oke 100 ribu perak ini kenapa kita sebut sebagai perak 100 ribu perak atau 100 ribu rupiah karena uang kita dulu adalah rupiah yaitu koin-koin perak 11 gram nah menurut hukumnya ini kita kembalikan saya kembalikan kuitansi ini berikan pada saya 100 ribu koin peraknya hari ini mereka bilang sudah tidak ada dan ini sudah diperingatkan oleh Ausma Ta'ala dalam Al-Quran Ausma Ta'ala menyatakan orang-orang ahli kitab itu kalau kamu titipi emas perak berkintal-kintal akan dia kembalikan tapi ada diantara mereka kamu titipi satu dinar saja tidak akan pernah dikembalikan dan kalau kita lihat secara historis itu terjadi kira-kira tahun 1900 ketika mereka mengatakan bahwa ini tidak ada lagi emas perak di belakangnya dulu begitu kalau kita kembalikan ambil emasnya dia berikan emasnya itu yang disebut sebagai uang yang masih bisa ditebus gitu besok dalam acara bedah buku akan saya jelaskan secara lebih detail tapi intinya adalah bahwa dihilangkannya personal rule kesultanan kerajaan dan sebagainya itu dibarengi dengan tadi dari aspek finansial dirampasnya pemilikan harta dari rakyat jadi hari dulu misalnya gak usah jauh-jauh lah sebelum order baru ya para petani kalau panen di belakang rumahnya pasti ada lumbung jadi tidak ada orang miskin tidak akan pernah ada orang miskin kejadian apapun dia punya harta padi dalam lumbung tapi ketika sistem finansial ini sudah maju mereka bilang harus cerahkan pada kami gabahnya saya beli nah begitu gabah diserahkan dan diterima uang kertas yang terjadi adalah perampasan harta ditukar hanya dengan kertas karena 100 ribu rupiah ini kalau dibelah dua jadi berapa? ha? tidak ada nilainya karena ini kertas tidak ada nilainya tapi gabah satu ton dibagi dua setengah ton bagi sepuluh satu kintal karena itu definisi jual beli dalam fikir adalah tamliku a'in maliyatin harta ditukar dengan harta nah untuk lompat pada zaman kita hidup hari ini hari ini tidak ada harta ditukar dengan harta yang adalah harta atau tenaga ditukar dengan ilmu sihir tapi kita dibuat percaya bahwa ini ada nilainya tapi lihat tidak usah jauh-jauh sebelum Pak Harto jatuh uang seratus ribu ini dan waktu itu belum ada uang seratus ribu kalau dibelikan telur masih dapat lima puluh kilogram karena satu kilo hanya dua ribu rupiah hari ini uangnya sama sama-sama seratus ribu telurnya sama-sama satu kilo isinya enam belas kalau dibelikan telur hari ini dapat berapa kilo? empat kilo uangnya sama telurnya sama dulu lima puluh kilo kok sekarang empat kilo yang empat puluh enam kilo kemana? itulah yang dirampas melalui sistem jadi kita tidak merasa yang kita alami adalah makin hari makin miskin makin miskin maskin miskin nah bandingkan kembali dengan mata uang dinar dan dirham yaitu emas dan perak ya dari zaman Rasul salam sampai hari ini satu dinar emas selalu bisa diberikan seekor kambing satu dirham perak selalu bisa diberikan seekor ayam jadi tidak ada yang namanya inflasi gitu nah jadi yang perlu dipahami adalah bahwa sistem ini sudah berlangsung nah tetapi mengikuti tadi yang saya ikuti pertama dari Ibn Khaldun bahwa ini dalam proses runtuh yaitu yang kita kenal sebagai apa yang disebut krismon 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 nabi mengatakan bahwa akan datang satu zaman dimana semua yang kamu miliki tidak ada harganya tidak ada nilainya kecuali dinar emas dan dirham perak kecuali emas dan perak nah jadi dengan kata lain ketika kita sudah melihat bahwa sistem ini dalam proses runtuh karena Allah sudah menyatakan perang terhadap riba bahwa riba pasti dihancurkan maka kita harus berbuat sesuatu supaya ketika sistem ini runtuh kita tidak ikat runtuh dan kita sekarang mengetahui jalan keluar bagi kita yaitu kembali kepada Ausma Ta'ala kembali kepada Rasul SAW karena tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pengedaran dinar dan dirham itu ada aturannya yaitu hanya bisa dilakukan oleh para ulil amri gitu nah jadi apa yang ingin kita sampaikan hari ini adalah marilah kita perlahan-lahan kaum muslimi ini kembali memikirkan dan menjalankan model kehidupan di bawah syarat islam nah jadi dulu bangsa Nusantara ini makmur sejahtera hartanya banyak dan seluruh perdagangan jual beli pertukaran dilakukan dengan emas dan perak jadi harta itu tidak ada yang susut dan itu semua dicetak oleh para sultan dari Aceh sampai Sultan Goa nah kesultanan kesultanan lain yang tidak mampu mencetak emas dan perak ya ikut saja gitu nah kembali ke Ibnu Haldun jadi Ibnu Haldun mengatakan bahwa setiap 4 generasi 3 generasi sebuah sistem itu runtuh nah kalau kita melihat sistem kapitalisme dengan nasionalisme dengan demokrasi ini yang memasuki akhir dari generasi keempat itu ketiga jadi kalau kita lihat Usmani dulu dimulai 1905 dengan satu gerakan yang namanya Turki Muda disini misalnya dimulai dengan 1908 yang dimulai dengan yang disebut Sumpah Pemuda terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!